Kami melakukan nekropsi, salah satunya untuk mengidentifikasi apakah benar sampah itu menjadi salah satu. Jadi dugaan kami gitu, cause of death, jadi penyebab kematiannya. Yang kedua, pencemaran. Jadi ada zat pencemar yang kami harus teliti di laboratorium apakah juga menjadi salah satu penyebabnya itu. Itu mungkin pencemaran laut itu dari sampah atau mungkin cairan kimia. Data yang mengejutkan bagi kami, di minggu ini di Bali itu ada dua paus yang terdampar dan dua-duanya mati. Pertama di Tabanan, pausnya jenisnya Bright. Kemudian yang kedua adalah paus sperma yang ada di pantai Yeh Melet ini.